selamat menikmati saya buka dulu satu ya dia itu lebih lentur dari katun jepang lebih lentur dari katun jepang kebetulan stok yang ada sekarang dari Urfi Mutiaro ini yang Kimora ini Urfi Mutiaro juga yang Thalia ini juga sama Thalia kemudian dari Amima yang pakai katun Madina itu fazura sama syera nanti saya kasih link detailnya di deskripsi jadi bahan ini tuh kan bingung mau ngomong apa kalau dari segi keademannya sama dengan katun jepang terus kalau gak gampang kusutnya lebih gak gampang kusut dari katun jepang kalau katun jepang kan kalau kita pakai seharian biasanya pulang-pulang kan langsung kusut gitu bentar ini kok jadi terlalu deket ya kalau katun Madina ini kelebihannya dia gak gampang kusut jadi dia adem tapi sifatnya tuh seperti krep jadi gak gampang kusut terus juga lumayan lembut juga ya lumayan lembut apalagi ya tekstur katun Madina seperti ini ada garis-garisnya ini ada garis-garis ini juga ada garis-garis rata-rata kartun Madina itu warnanya kalau tiba dikain jadinya kayak pastel gitu sih gak ada yang warna terang gitu gak ada kayak gini warna siara klaudi warna abu jadi ya biasa aja pastel gitu gak jadi gak jadi norak rata-rata gitu ya rata-rata warna kartun Madina pas jadiin kain tuh warnanya jadi pastel ini siara jeans ini juga ungu lavender disini jadinya abu ya sebenarnya aslinya lebih ungu lebih pastel oh iya lanjut ya videonya tadi kepotong kalau masalah nerawang gak nerawangnya insyaallah gak nerawang kayak gini ini gak nerawang ya ini gak keliatan kan cuma tetep aja kalau namanya pakai gamis sebaiknya sih tetep pakai singlet selana panjang dalaman gamis ya kalau saya sih gitu soalnya tetep aja kan keringatnya kan enakan diserap sama singlet dulu dibanding sama gamisnya langsung gitu walaupun gamisnya gak nerawang tetep sebaiknya pakai lapisan pakaian dalam gitu terus kalau untuk yang putihnya ini saya liatin ya nih tetep bakal nerawang gak cuman tetep bakal ngebayang dikit gitu jadi ini kayak gini keliatan gak gak nerawang sama sekali kan ya ini yang katun madina yang putih nih yang dari amima syera kalau gak salah ya syera gitu jadi kalau putih sih saya recommended sih bahan katun madina ini nih gak gak nerawang sama sekali sih dia cuman namanya bahan putih namanya warna putih bahan apapun pasti bakal membayang bukan nerawang ya tapi membayang kalau saya mikirnya bakal nih bakal kayak gini juga tuh jadi tetep harus pakai dalaman juga kalau saran saya sih setebal apapun bahan kalau dia warnanya putih disaranin tetep pakai dalaman gitu dan bagusnya dalamannya putih juga saran saya ya dalamannya jangan warna yang selain putih jadi ya kan kalau warna lain kan jadi kelihatan dong jadinya dari luar kayaknya itu aja ya ntar kalau ada pertanyaan lain lagi seputar tentang khusus kain katun madina ini boleh komen di itu ya komen di video ini terima kasih assalamualaikum